Halo semua, apa kabar para pecinta dunia ikan dimanapun, kamu berada semoga sehat selalu. Pada saat ini, saya bakalan membahas proses penangkapan cumi terbanyak dengan bantuan teknologi. Nelayan cumi merupakan salah satu nelayan penangkap ikan yang memiliki resiko cukup tinggi. Nelayan cumi harus bertarung melawan ombak di lautan dan tidak pulang berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Nelayan cumi modern menggunakan mesin otomatis yang dapat memancing cumi dengan baik. Pancing cumi sendiri dibuat dengan mata kail khusus. Untuk kapal cumi besar biasanya menggunakan mesin otomatis dalam menarik pancing dan mampu mendapatkan banyak tangkapan. Para nelayan cumi akan mulai memancing cumi pada malam hari biasanya kapal nelayan cumi menggunakan lampu untuk menarik cumi mendekat. Cumi merupakan ikan nocturnal yang beraktivitas banyak di malam hari. Dalam menangkap cumi modern kapal cumi hanya menggunakan mesin otomatis. Untuk memasang pancing dan para pekerja hanya menunggu dan mengumpulkan hasil tangkapan. Setelah cumi naik ke kapal maka akan dikumpulkan ke dalam tempat. Para pekerja biasanya akan menunggu di dalam kapal untuk meyortir dan memilah cumi dengan ukuran tertentu. Setelah dipilah cumi akan dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu cumi akan dipekukan dan dikirim ke pasaran. Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!